yang berbahagia selanjutnya mari kita dengarkan sambutan wali kota Dumai sekaligus membuka acara penilaian secara resmi dengan hormat Bapak Terundas Haji Zulkifli AS MSI di silahkan selamat pagi menyelang siang dan salam sejahtera buat kita semua duduk tenang sangat bersantai sambil minum segelas kopi selamat datang di kota Dumai semoga berkesan di dalam hati hingga pindahan tinggi sekali selamat datang di pos Yandu kenangan ini semoga dapat memikat hati tim juri yang selamat datang Pak Prok Pak Syahriang selamat datang Pak di kota Dumai walaupun Bapak sampai ke sini cukup dengan tim ya terutama juga Pak Yuhaji ya dari Kemenkes ya antara selamat tuan DPRD kota Dumai yang mewakili yang ini yang hadir yang dapil kecamatan GK Pur ada dua ya yang hadir ya dua dekat-dekan Porto Pindah kota Dumai serta juga tim penggerak PKK pusat serta Provinsi Riau lama datang ya bu oh iya juga ada dinas kesehatan provinsi ketua tim penggerak PKK kota Dumai serta wakil ketua serta pengurus Pak Camat mobil khusus Bukit Kapur dan Pak Camat yang hadir yang sekota Rumai yang hadir Pak Kusupatan bahagia ini rekan-rekan OPD yang hadir ya cukup banyak Meladinas yang hadir leading sectornya tentulah ya KB serta kesehatan Pak Lurah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini serta para tokoh-tokoh masyarakat para alim ulama cedek pandai generasi muda serta juga ada anak-anak yang kita banggakan kita cintai hadirin dan hadirat cincit tuan-tuan dan puan-puan mobil khusus rekan-rekan face dan media yang berhadir di majelis yang diramati Allah ini Alhamdulillah kita banyakan puji dan syukur keadaan Allah subhanahu wa ta'ala karena atas izinya kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama-sama dalam untayan kegiatan penilaian lombang pelaksanaan posyandu terbaik tingkat nasional di Kelurahan Bagar Besar Kecamatan Bugikapur Kota Dumai yang kita banggakan ini tentu kami atas nama pemerintah dan masyarakat Dumai memberi apresiasi yang tinggi terutama kehadiran dari tim dari pusat maupun provinsi ini yang tentunya ini satu kebanggaan bagi kami masyarakat Dumai dan juga sekaligus di kelurahan bagian besar ini yang tentunya kehadiran kita semua disini tidak ada lain ini adalah suatu pesan suatu mesis kepada kita semua bahwa bangsa dan Indonesia ini dalam membangun membangun ini dari berbagai sektor terutama diantaranya pada hari ini kita berbicara masalah sumber daya manusia kaitannya ini tentu berbicara sumber daya manusia tidak lepas tidak hanya informal pendidikan formal informal juga sejak dari dalam kandungan ini harus kita persiapkan maka pemerintah mengambil suatu kebijakan sejak tahun kalau sekeliru tolong dikoreksi Pak kalau gak salah tahun 1986 ya pos Yandu ini berdiri saya gak tahu berdiri apa di kota Dumai apa di nasional ini ya bahwa pos Yandu ini sudah dilaksanakan yang tentunya misis pertama pos Yandu ini tugasnya atau memberikan pelayanan ya bidang tadi juga telah dipaparkan masalah asupan gizi ya memberikan makanan sebutan sekali dan timbangan namun perkembangan perkembangan tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pos Yandu ini fungsinya sudah banyak sekali ya ya tadi disampaikan masalah KB masalah lain-lainnya yang dipaparkan tadi ini cukup berperehatif sesuai dengan situasi dan kondisi yang muaranya bagaimana anak ini bisa sehat dan ibunya juga bisa sehat nah ini juga dari data hasil survei kesehatan dari apa ini riset dari kesehatan dari kesehatan dasar tahun 2013 itu ini masalah stunting ini stunting ini 37% dari belita ini atau di komersi angkanya lebih kurang 9 juta stunting ini adalah anak-anak yang tumbuhnya pendek ini kenapa kenapa kurang asupan gizi ya ini mempengaruhi terhadap kecerdasan kotak dan juga fisik nah kalau mempengaruhi ini ini akan menjadi juga setelah besar mentan terhadap penyakit dan juga sumber daya manusianya lemah nah kalau sumber daya manusia lemah di satu sisi pemerintah sekarang sangat memberikan utama ya meningkatkan sumber daya manusia dalam beda pendidikan kesehatan tetapi fondasinya sudah lemah ini menjadi beban sosial keluarga masyarakat dan negara nantinya karena tidak mampu bersaing dengan kondisi pada hari ini dan ke depan jauh dibutuhkan sumber daya manusia yang sehat yang baik dan mampu ya bersaing terhadap tantangan tantangan ke depan nah sejak awal saja kita sudah mempunyai program beban sosial ini inilah mungkin ya upaya-upaya dilakukan pemerintah bagaimana posyandu ini mungkin di rumah ini ada lebih kurang 196 posyandu nah tentu variasi yang diberikan disini tadi juga dijelaskan bagaimana nenek asi ya untuk mencapai asi eksklusif itu sendiri nah ini tadi mempengaruh umur 6 bulan itu ya ini sangat mempengaruh ini fondasi dasar sejak tadi dia dalam kandungan juga sudah diberi asuban gizi setelah lahir 6 bulan sampai 2 tahun ini juga menjadi bagaimana kita memberikan fondasi-fondasi yang baik nah kita tahu bahwa kita ini masyarakat Indonesia ini nenek sangat berpengaruh ya nenek sekarang ini jangan dianggap kayak dulu doktor tua sekarang banyak depan saya ini nenek-nenek sebagai nenek ya wak ya ya jadi ini mungkin jadi pemahaman ini harus diberikan kenapa si nenek juga punya ingin cucunya sehat dan bisa mampu bersaing tetapi kena pemahaman ya yang di bidang kesehatan atau bagaimana cara yang baik ini kurang paham sehingga apa yang dilakukan mungkin ini yang berkhawatirkan kita akan bikin lemah nantinya ya anak yang 6 bulan belum bisa mampu yang makanan yang keras tapi sudah dikasih ini kan merusak dari kesehatan di bidang dalam ini upaya-upaya yang dilakukan Alhamdulillah ya nanti kita melihat keren ya nenek-nenek asing terutama nenek-nenek asik lah ya nenek asik dan asik tentu kita bahagia sekali tentu ini transfer knowledge ini kita berikan kepada daerah-daerah lain dan juga posyandu-posyandu yang ada di petang ini tentu ini yang mungkin menjadi utama kita pada pada hari ini apa yang kita bicarakan hari ini ini bahagia dari pembangunan kita terutama sangat fondasi sekali adalah masalah sumber daya manusia kita bicara sumber daya manusia tidak hanya bagaimana pendidikan sekarang sudah 20% kesehatan oleh PBN 10% tetapi kalau pun gasinya rapuh ini tidak berarti apa-apa tidak punya nilai ini harus dari awal makanya kita harus punya konsen yang tinggi terhadap posyanduni saya mengucapkan terima kasih kepada semua pertama disini pasti sinerjeritas yang tinggi ini terutama saya lihat ini sebelahnya rumah Pak Kosim saya tidak tahu ini mungkin dihibahnya Pak Kosim Pak Kosim ini dihibahkan diberi tempat tanah tempat yang cukup lumayan dan sinerjeritas juga kader-kader terima kasih sebab kader-kader koreandu ini saya melihat dimana-mana tidak pernah lelah kenapa karena ada tanggung jawab moral mungkin kena wanita terhadap bagaimana melihat kalau dibandingkan dengan apa yang diperoleh itu jauh tapi ini mungkin suatu pengabdian suatu tanggung jawab moral itu jauh lebih dari segala-galanya ini hal-hal dan ini terus kita kobarkan dan terus kita pertahankan semangat-semangat yang kita miliki saya rasa ini pada kesempatan berbahagia ini saya dapat saya sampaikan sekali lagi semua pihak saya ucapkan terima kasih atas upaya kita semua ini perlu dibuka gak perlu dibuka ini dah jalan hanya lagi akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan penilaian lomba pelaksanaan posyandu terbaik tingkat nasional 2018 di kota domai keluruan bangga besar secara resmi saya jatakan dimulai saya juga membacakan buah-buah pantun buah keladi berwarna coklat elok disantap oleskan madu agar bayi ibu senantiasa sehat bawalah setiap bulan ke posyandu saya ingin menegaskan apa yang disampaikan tadi oleh kader tadi saya mungkin caranya berpantun untuk menyampaikan kalau ibu tadi terboin minta ke pekan baru membeli gurami gurami dimakan dengan gulai katu jika ibu sudah ibu dan bapak sudah menilai kami jadikanlah kami yang nomor satu bila itabibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mohon kepada bapak wali kota dumai untuk tetap berada di depan karena kita akan lanjutkan dengan penyerahan cenderamata sahrial dari pkk pusat dan bapak bayu ajid dari kementerian kesehatan republik indonesia untuk mengambil tempat di depan kami silakan kepada wali kota dumai dan ibu ketua tim penggera pkk kota dumai ibu wakil ketua tim penggera pkk kota dumai untuk memberikan cenderamata pembelian cenderamata berupa pakat dari wali kota dumai kepada bapak profesor dokter sahriah selamat menikmati selamat menikmati